Saat rudal Ukraina menghantam Dermaga di Crimea, Rusia dilaporkan menyerang pelabuhan terbesar di Ukraina. Serangan drone Rusia merusak pelabuhan Ismail di sungai Danube pada Rabu 13 September malam. Setidaknya 32 drone sahat buatan Iran telah ditembak jatuh oleh sistem pertahanan Ukraina dalam serangan itu. Angkatan Pertahanan Ukraina Selatan melaporkan sebanyak 7 orang terluka dalam serangan selama 4,5 jam tersebut. Drone-drone tersebut ditujukan pada infrastruktur sipil di Danube menurut laporan terbaru mereka. Setelah berakhirnya perjanjian jalur aman eksplor biji-bijian Ukraina dari pelabuhan Laut Hitam, Rusia meningkatkan serangan terhadap Odessa dan Mykolaiv di Ukraina Selatan. Kedua kota tersebut merupakan lokasi pelabuhan dan infrastruktur penting bagi eksplor hasil pertanian Ukraina. Ismail terletak di perbatasan dengan negara anggota NATO, yakni Romania. Pelabuhan ini menjadi jalur eksplor utama Ukraina setelah Rusia keluar dari kesepakatan pengiriman biji-bijian yang ditengahi PBB pada Juli 2023. Terima kasih telah menonton!